Harian ribu, Onyo ngasih apa nih buat bundanya mungkin? Nggak ada dia ucapan doang, dia surprise yang berni bundanya ke dapur gitu Ya karena kita bertempatan juga mau hari natal jadi nggak ada perayaan-perayaan Selama ini mungkin KW melihat Ciwenda itu sebagai ibu yang seperti apa sih? Ya kalau saya sebagai suaminya Sarwenda ya Gimana ya? Ngelihatnya ya layaknya memang seorang ibu di rumah ya Protek, bawel, lebih Lebih apa ya? Kalau tentang anak dia lebih tertarik kalau kita ngomongin tentang anak Kalau ngomongin tentang pendidikan tuh dia lebih tertarik gitu dibanding kita Saya ngomonginnya jarak gitu misalnya kita ngomongin film, ngomongin pekerjaan gitu jarak gitu Makanya ketika anaknya mau makan apa ya itu dimanjakan banget sama dia gitu Jadi kasih tau mau makan apa dia bisa masakin itu Kalau ada masakan-masakan yang baru dia masak dia udah pelajari dari malam Pagi dia baru mulai Oh kemarin ada pelucing aku untuk mobilnya di RTV sama api juga? Oh enggak, 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 itu cuma keundangan doang Keundangan doang, enggak ada Kok selama ini kan Ciwenda juga maksudnya anaknya beda dengan ibu-ibu lain yang bisa tenang Sementara Ciwenda harus menghadapi anaknya di teror, di bully segala macem Melihatnya mungkin ada kalanya diem sampai kemarin akhirnya bersuara juga mungkin Ya itu namanya ibu ya Jadi karena dia tau gerak-gering anaknya, dia tau setiap perubahan yang dilakukan anaknya Jadi ya menurut dia hal yang tidak dilakukan oleh anaknya dia harus bela Dan saya rasa itu akan dilakukan oleh semua ibu-ibu lah Ketika anaknya tidak bermain sosial media, tapi anaknya selalu ada di sebelah dia dan dia tau Apa yang dilakukan sama anaknya gitu Habis belajar online aja kita cek semua percakapan-percakapan kita cek Tadi dibilang ada WN di rumah apa-apa Gak kemana-mana di rumah, eh takut soalnya WNnya ke Ronces semakin dekat Tadi bilang Pak Starwennya suka masakin buat anaknya, apa biasanya ada request gak sih dari Onyo? Request dari Onyo, karena Onyo juga punya makanan-makanan khas salah satunya Ya tiba-tiba dia minta makan, dia nonton mungkin ya di salah satu tontonan Makan itu, terus ditunjukin tuh sama dia Ah besok mau makan ini deh bun gitu Nah itu kan PR buat orang tuanya sebenernya yang belum pernah masak Terus tiba-tiba waktu itu dia pengen makan kue cubit Ya kan, gara-gara orang belakang ada yang makan kue cubit, dia nyobain Nah maknya saking gak mau anaknya jajan, maknya bikin juga kue cubit Itu bukan seheboh-hebohnya lagi, heboh banget Karena dia biasa masak-masakan terus anaknya minta kue gitu Sebenernya kalau disuruh bikin kue itu dia agak Aduh, kayaknya aku selalu gak bisa deh kalau bikin kue Tapi karena anaknya minta, jadi dia mau gak mau coba Gak bisa kena apa? Apa? Gak bisa kena apa? Kalau bikin kue gagal aja Kalau bikin kue gagal terus gitu Jadi dia kalau mau minta masakan apa, dia oke lah Tapi kalau bikin kue gagal, aku bilang Ya udah, ini anaknya yang minta dan dia kan nggak bisa nolak kalau anaknya minta, yaudah akhirnya dikasih jadi kalau punya sponata, semuanya itu tentang temen nggak sih? nggak ada, udah di rumah aja Amin dua nih, kok mungkin udah nyiapin kado juga kok, kemarin masih berpikir belum, itu cuma tukeran kado doang di rumah, tapi harga tukeran kadonya Rp. 50.000 nggak boleh lebih, dan nggak boleh dikurangin kenapa akhirnya milih yang dibatasi harganya? Corona ya, kita lagi ada faktor ekonomi ya oh gitu? mas, sekarang udah muka sebentar ya? jangan mas besok masih sitting nggak? besok masih terakhir ya? 25 terakhir 25 terakhir kok, makasih ya kok 30 terakhir ya kok, nggak? Terima kasih.